Maaf ada yang kelupaan Jadi ada beberapa lembar yang kelupaan Coba balik tambahkan ya Perjabatan 2 tentang gerak benda pada permukaan miring ini Siapkan papan pada posisi miring Secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas Dan biarkan keduanya bergerak Amatilah gerakan masing-masing Setelah mencobanya diskusikan bersama teman kalian pertanyaan berikut Benda apa yang bergerak paling cepat Yang bergerak paling cepat adalah bola Jadi ini apa Sebelumnya adalah ini Pak Ali ada miss disitu Alaman 71 ya disini Oke disini kita kalau kita lihat Ada siapkan kotak dan bola pada papan Disini benda yang bergerak paling cepat adalah bola Ya benda yang bergerak paling cepat adalah kotak Ya apa yang lebih baik terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda Bola memiliki gaya gesek lebih kecil Bola memiliki gaya gesek lebih kecil Kecil karena mudah menggelinding atau bisa menggelinding Oke ya Nah tuliskan diskusi kalian pada lembar kerja Bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain Tulislah simpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda Nah apa yang mempengaruhi gerak benda Ya mempengaruhi gerak benda yang pertama Gaya gesek ya gaya gesek Gesek Dan gaya yang diberikan pada benda ya Nah gaya pada benda Dan gaya gesek yang menghambatnya Begitu ya Dan gaya gesek yang menghambatnya Dan gaya gesek yang menghambatnya Yang menghambatnya Ya apa perbedaan permukaan kasar dan licin pada gerak benda Permukaan kasar memberikan gaya gesek lebih besar Kasar memberikan gaya gesek lebih besar Apa yang dapat menghambatnya gaya gesek pada suatu benda Luas bidang sentuh Tekstur permukaan Tekstur itu kasar halusnya ya Terus yang ketiga adalah berat benda Menurut kalian Menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek Akan terus bergerak tanpa pernah berhenti Ya Akan terus bergerak itu saja Apakah benda-benda di sekitar kalian memanfaatkan gaya gesek Adakah? Ya ada Misal Sepatu Kaki Sandal Roda Mobil Atau motor Atau sepeda Roda ya Terus rem Kendaraan Semua itu akan menggunakan gaya gesek Ya Kaki tangga Kaki meja Dan lain-lain Kalian pernah melihat sepatu bola Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek Antara sepatu dan rumput sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong Nah ini tadi Pak Ari langsung loncat sini adalah sebuah kesalahan tadi Oke 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 Jadi mohon maaf ini saya tambahkan ya nanti akan saya informasikan di kolom komen kalau ada Sehingga sekali kalau SD tidak bisa ya Jadi ini Apa sebagai tambahan ya Thank you for watching